Selanjutnya saya akan menunjuk ke Ketua SKK Migas, Pak Dwi Sucipto. Assalamualaikum Mas. SKK Migas juga dianggap punya prestasi yang sangat baik. Komitmennya mengenai manajemen anti-swap kami anggap baik. Kami ingin Bapak sharing cerita kepada kita. Apa yang dilakukan Bapak dan tim untuk memastikan manajemen anti-korupsi itu atau anti-swap ini benar-benar berlangsung secara efektif. Silahkan Pak. Jadi Mas Iman terima kasih. Jadi sesungguhnya dalam kita mengelola Hulu Migas ini kan ada dua aspek. Yang pertama bagaimana revenue sebisar-besarnya. Nah itu sangat dipengaruhi oleh produksi leading. Dan kemudian bagaimana costnya serendara-rendanya. Itu adalah efisensi. Dan melihat karakter di Hulu Migas ini yang pertama dia padat energi. Investasi setahun di Hulu Migas itu sekitar 14 bilion USD. Jadi cukup besar. Dan lalu yang kedua dia butuh teknologi tinggi, risiko yang besar. Dan kemudian proses untuk memondisasi itu cukup panjang. Seperti abadi masalah temuan di tahun 2000. Sekarang baru persetujuan PUD. Jadi cukup panjang. Jadi oleh karena itu aspek apa namanya, pencegahan korupsi ini sangat penting di sini. Karena apabila terjadi korupsi, investor akan ragu, keekonomianya akan terganggu. Dan kemudian terjadi proses hukum dan lain sebagainya. Jadi menjadi panjang, lebih panjang proses, lebih berbelit. Jadi oleh karena itu di SKK sebelum kita membenahi pemain-pemain K3S yang sesungguhnya sebagai pemain di Hulu Migas, SKK-nya sendiri harus membenahi dari dirinya. Dan sesungguhnya ini prosesnya cukup panjang. Sejak 2009 mulai disusun core value, kemudian WBS sistem yang dilakukan, kemudian sampai good corporate governance. Dan akhirnya tahun 2018 kita mengimplementasikan ISO 37001, sertifikasi di sana. Dan kemudian kita set up sistem manajemen anti penyewapan, SMAP. Lalu di dalam hal ini tertata, jadi waktu Pak Amin Sunaliadi di sana men-set up sistem yang cukup bagus internali. Jadi bagaimana pertemuan-pertemuan dengan para vendor, para K3S itu tempatnya disediakan khusus. Jadi tidak di kantor masing-masing, dan dipantau semuanya. Nah, lalu dilanjutkan di 2019 kita mulai mengimplementasi ke K3S. Sudah ada 17 K3S yang mulai implementasi SMAP ini. Dan ini akan kita lanjutkan karena sesungguhnya ada cukup besar, 200-an lebih K3S yang ada di Unikas di Indonesia. 90 K3S adalah produksi, yang lain eksplorasi. Dan ini kita akan berharap sekarang 17 dan kita akan segera sosialisasikan dan teruskan ke yang lain. Ada kendalanya Pak? Ya, kendala dalam pemahaman, mungkin dalam sistem di para K3S. Karena K3S berasal dari negara-negara yang berbeda-beda, sistem mereka berbeda-beda. Tetapi yang intinya kita akan mendorong bagaimana pelaksanaan anti penyuapan itu akan terjadi. Setelah di SKK harus mindset-nya dan sistemnya mengarah kepada sana, tapi kalau para pihak ketiga, para vendor, para K3S tidak melakukan hal yang sama, baik mindset-nya sistem, maka ya ini akan terjadi kendala. Dan kita tiap event tertentu, misalnya hari raya, natal, tahun baru, kita bikin edaran, kita kirimkan surat pengumuman ke media dan sebagainya, bahwa untuk diingatkan, untuk tidak menerima, apa namanya, parsel, hadiah, dan lain sebagainya. Dan itu dilaksanakan secara tertib di SKK Mikas dan insya Allah juga nanti akan di K3SK. Artinya mulai berdampak terhadap corporate culture di SKK Mikas dan jajaran ke bawah? Benar, berdampak di corporate culture, lalu yang kemudian yang penting lagi adalah cost-nya kita monitor terus dan itu terjadi perbaikan-perbaikan. Keren, keren. Berikan tuang tangan paling meriah untuk Ketua SKK Mikas, Bapak Dwi Suciko. Terima kasih Pak Dwi. Kami harapkan komitmennya terus terjaga dan semakin optimal. Nanti kita...